Sebenarnya pelepah pisang yang telah mengering biasanya hanya dianggap sebagai sampah. Masyarakat sebatas memanfaatkan buah dan daun pisang sesuai kebutuhan. Pelepah pisang yang telah mengering biasanya hanya dianggap sampah. Masyarakat sebatas memanfaatkan buah dan daun pisang sesuai dengan kebutuhan. Namun siapa sangka pelepah pisang juga bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam kepengurusan Bank Sampah RT02 RW11 Selamaran Kelurahan Kerapia, Kota Pekalongan. Di tangan mereka pelepah pisang dapat menjadi kerajinan seperti tempat isu hingga tempat penyimpanan. Dan tidak hanya sampah dari pelepah pisang saja, namun kain perca tidak terpakai pun juga dimanfaatkan kembali untuk menjadi tas, dompet hingga baju cantik. Ketua Bank Sampah Unit RT02 RW11 Selamaran Kelurahan Kerapia, Sri Setia Ningsih menceritakan bahwa ide pemanfaatan sampah pelepah pisang menjadi kerajinan tangan ini bermula dari pertemuan rutin ibu-ibu di RT02 RW11 untuk tetap produktif dan bisa menghasilkan produk yang inovatif bagi pengelolaan Bank Sampah Unit. Lebih lanjut, untuk membuat satu boks kotak tisu atau produk kerajinan, proses pengerjaannya pun tidak membutuhkan waktu yang lama karena dikerjakan bersama-sama. Dikatakan Sri, untuk setiap produk kerajinan tersebut dibanderol dengan harga yang relatif murah, yakni produk tas seharga 20 ribu rupiah dan tempat tisu seharga 15 ribu rupiah. Sementara ini pihaknya hanya membuat produk kerajinan jika ada pesanan dari customer. Ini kita memanfaatkan pelepah pisang yang sudah tidak terpakai, karena itu sampah sebenarnya juga dari ridhaka. Nah itu kita manfaatkan, kita buat dari kardus bekas yang sudah kita pilih, kemudian kita buat tempat tisu, kemudian ada tempat HP, ada tas jinjing, ya lantaran. Terus di sini juga banyak ibu-ibu yang menjahit, jadi tadi bisa lihat hasil kerajinannya, ada membuat tas dari kain pecah. Oke, ibu kalau awalnya dapat inspirasi dan ide mengolah pelepah pisang itu menjadi kerajinan tangan, dari mana ibu? Ya, dari kami ibu-ibu ketika pertemuan, kemudian kita harus punya inovasi apa ini untuk memajukan, mempunyai nilai plus buat bank sampah kita. Akhirnya ada banyak usulan, salah satu, oh di tempat saya ada banyak sisa pelepah. Akhirnya yaudah kita buat dari kardus yang sudah tidak terpakai, entah itu kue atau apa, sarung ya. Oke, nah itu nanti kita lapisi dengan pelepah, kita jadikan tempat pisang. Seri berharap dengan adanya inovasi ini, ibu-ibu bisa lebih kreatif dan produktif dengan mengubah sampah menjadi barang yang berharga. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.